Tutorial lagi di hape Xiaomi Redmi Go, kembarannya yaitu Redmi 5A ya Kembarannya Redmi 5A yaitu Redmi Go Hape ini setelah diriset sama pemiliknya, nyangkut di akun Google bisa dilihat disini ada gambar gembok Oke yang harus kita lakukan adalah hape ini harus terhubung ke jaringan internet ya Disini sudah saya hubungkan dulu ke jaringan internet Setelah itu kita pilih ke... kita balik ke menu awal, pilih bahasa Disini kita pilih bahasa sampai kementok ya, terus kita geser ke atas Itu seperti kayak ada bahasa India gitu loh ya Pilih antara salah satu, kita pilih mulai Disini kita bisa pilih back, back lagi, sampai masuk ke pengaturan wifi Kita pilih yang ini, terus pilih yang ini Ya oke, di keyboardnya ada gambar bola dunia ini, kita tahan saja Kita pilih yang ini Pilih yang di bawah Terus kita coba pilih yang antara salah satu ya, pilih yang pertama Kalau sudah kita pilih oke Kembali lagi, kembali lagi, kembali sampai ke menu awal Setelah itu Kita pilih bahasa ya, bahasanya kita ganti jadi bahasa Inggris Pilih start Kembali lagi Disini kita pilih yang ini ya Terus pilih yang ini Tahan bola dunianya Pilih setting Pilih ADD Terus Kita pilih yang ini Oke Kalau sudah kita pilih titik tiga bagian atas kanan Pilih help Oke Di kolom pencarian ini kita ketikan disable ya Oh iya, kalau seperti ini Gak apa-apa Kita tahan dulu bola dunianya Kita pilih yang QWERTY ya QWERTY yang ini, alfabet QWERTY Kalau sudah kita ketikan disable Seperti ini, kita pilih yang paling atas Kalau sudah kita pilih yang pertama Type to go Maka kita akan diarahkan ke aplikasi ya Kita pilih youtube go Kalau sudah Sebentar, coba saya lihat dulu Kita pilih yang ini ya Additional setting ya Disini kita pilih yang paling bawah Setelah itu kita pilih yang paling atas ya Oke Kita akan diarahkan ke Chrome Always Kita buka Chrome-nya No thanks Disini Kita sudah berjelajah ya Di browser Di kolom pencarian Kita ketikan frp file ya .com Slash bypass Kita pilih yang paling atas Kalau sudah masuk Kita pilih Open setting ya Open setting Coba lagi Tetap tidak bisa Kita buka Kita download aplikasi ya Bukan buka Tapi kita download aplikasi Sebentar Open setting Tidak bisa Kita coba Open set lock screen ya Oke bisa ya Open set lock screen Disini kita pilih Kita pilih pin Kita pilih yes Kita bikinkan pin standar Kita bikinkan pin standar Yaitu Satu dua tiga empat Next Satu dua tiga empat Next Oke kita pilih yes I'm in Go with Kalau sudah kita coba kunci dulu Dan berhasil ya Kita coba back-back dulu ya Back dulu sampai ke menu utama lagi Biarkan hp ini loading Setup Ya kita tinggal Masukkan pin yang tadi kita buat ya Satu dua tiga empat Disini kita bisa pilih skip Skip lagi Kita pilih next saja More Next lagi No thanks Maka hp nya sudah berhasil terbypass ya Jadi ikuti terus Jangan di skip ya Kalau di skip pasti gagal Jadi harus detail Jangan skip Ikuti step by step nya Dan disini sudah berhasil terbypass ya Akunnya sudah gak ada Jadi sudah selesai tugas kita Terima kasih sudah menonton Bagi kalian yang berhasil Jangan lupa di like dan komen Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton